Di video kali ini, gue akan membahas mengenai beberapa ide kreatif gue dalam menggunakan Formation nih teman-teman. Jadi yang akan gue bahas nanti adalah bukan pengaplikasian Formation pada umumnya. Tujuannya adalah supaya player AKOKA ini semakin kreatif dalam memaksimalkan formasi. Karena sampai saat ini gue lihat formasi yang digunakan oleh player AKOKA biasanya cuma itu-itu aja. Nah, kalau kalian penasaran tentang pembahasannya, pastikan kalian tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, saksikan dulu video promosi yang satu ini. Nah, sebelum gue mulai videonya, gue ingin memberitakan kepada kalian bahwa video gue ini disponsori oleh galeritopupindonesia.com. Ini adalah sebuah website yang menyediakan berbagai jasa layanan untuk semua keperluan game kalian. Seperti contohnya untuk game Rise of Kingdom, website ini menyediakan layanan untuk jasa top up, jasa macu resursus selama 24 jam, dan juga jasa anbin. Nah, untuk sistem top up-nya sendiri, itu akan sama seperti sistem GPC pada umumnya, yakni menggunakan login. Nah, pasti akan ada yang bertanya di antara kalian, wah, kira-kira aman gak tuh bang, karena kan harus login ke akun yang terlebih dahulu. Nah, tenang saja teman-teman, karena website galeritopupindonesia.com ini sudah resmi perbadan hukum, dan terdaftar di Kemenkumham, ini adalah contoh sertifikatnya. Jadi, ini menunjukkan bahwa website ini bukanlah website abal-abal, teman-teman, karena ada batat hukumnya ya. Dan juga, rate yang akan digunakan, itu tentu saja akan sangat bersahabat dan sangat kompetitif, terutama bagi kantong-kantong lost vendor seperti gue. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi website-nya, galeritopupindonesia.com, dan nikmati segala manfaat yang bisa kalian dapatkan dari website ini. Dan ingat, disini tersedia sangat banyak jasa layanan game lainnya selain Rise of Kingdom sendiri. Seperti contohnya, kalian main Mobile Legends, disini juga ada. Lalu mungkin juga jasa untuk Free Fire, COD, X-Domino, dan semua berbagai macam game terkenal lainnya, ada disini teman-teman. Dan mungkin buat kalian-kalian, penggiat sosial media yang sedang merintis YouTube, TikTok, Instagram, disini juga terdapat berbagai jasa yang dapat membantu sosial media kalian. Jadi, intinya website ini lengkap banget terhadap semua kebutuhan kalian. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kunjungi galeritopupindonesia.com, dan nikmati manfaat yang bisa kalian dapatkan dari website ini. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Yo, 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 pro pasukan geng F2P dan Ghostbender semuanya. Ketemu lagi ya, bareng gue Missing Joe. Yolah teman-teman, jadi nggak kerasa udah 2 minggu ya, semenjak gue terakhir upload content offline tentang ROK. Dan karena gue sudah janji kepada kalian untuk membahas 1-2 video lagi tentang formasi, jadi kali ini gue akan membagikan beberapa ide kreatif gue tentang formasi ini teman-teman. Nah, seperti yang udah gue bilang di awal, gue tidak akan membahas mengenai yang mainstream, seperti wedges untuk skill damage, atau holo untuk commander tanker. Tapi disini gue ingin membagikan beberapa ide yang mungkin bisa memaksimalkan potensi dari formasi ini, karena kan formasi ada 7 ya. Dan kalau kita kulit-kulit lebih lanjut, siapa tahu kita bisa menemukan potensi-potensi terpendam dari masing-masing formasi tersebut. Nah, langsung aja nggak usah basa-basa lagi, karena udah kelamaan intronya ya teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama, yang ingin gue bahas disini adalah mengenai formasi triple-line nih teman-teman. Dimana di KVK ini, kebetulan Patriman kan sinang KVK ya, formasi triple-line ini cukup banyak gue gunakan, terutama untuk si commander-commander support, seperti Johan ini teman-teman. Nah, pasti langsung banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, support? Pakai triple-line bang? Ya, makanya gue jelaskan dulu disini bahwa Johan gue di KVK kali ini, itu berfungsi sebagai support dalam hal untuk membuat musuh tidak bisa kabur. Jadi fungsi Johan disini adalah supaya musuh itu movement speed-nya berkurang nih teman-teman, yang terdapat dari support talentnya ini, ya mengurangi 25%. Dan kebetulan karena dia ini adalah commander KVK dan dia area, jadi menurut gue enak banget untuk menggunakan Johan ini sebagai commander support dalam hal mengurangi kecepatan lari musuh. Dengan tujuan supaya musuh nggak bisa kabur-kaburan ya teman-teman ya, terutama di altar dan ruin. Jadi, menurut gue, untuk memaksimalkan potensi Johan ini dalam menangkap musuh ya teman-teman, menangkap ya, kita harus bisa memaksimalkan movement speed dia. Itulah kenapa gue menggunakan triple-line, formasi triple-line untuk Johan khusus di ruin ataupun altar ya teman-teman. Karena disitulah fungsinya. Ataupun, ataupun di pertarungan-pertarungan open field yang notabene-nya misalkan musuhnya quote-unquote lebih lemah. Jadi, kalau musuhnya lebih lemah, biasanya musuhnya ini akan cenderung untuk bertarung secara maju-mundur. Mungkin kebanyakan mundurnya dibanding majunya. Dan artinya, mereka itu kan kabur-kaburannya. Dan supaya mereka tidak bisa kabur, maka gue akan menggunakan Johan ini sebagai support gue, supaya bisa mengurangi movement speednya musuh. Dan biasanya, untuk pasangan commander dia, itu biasanya gue pasangkan dengan William, yang movement speednya juga tergolong lumayan dan bisa mereduce speed musuh juga dari skill aktifnya. Atau misalkan juga Attenfeld. Itulah kombo pertama. Lalu kita masuk ke kombo kedua. Ini masih menggunakan kombo triple-line, yakni adalah untuk commander-commander skill damager, archer dan juga infantry nih teman-teman. Jadi memang, mungkin cukup banyak di antara kalian itu yang akan tidak setuju dengan pendapat gue ini. Dimana rata-rata, player Eroka pasti memilih wedges sebagai formasi untuk commander-commander yang mengandalkan skill damage. Ya, gak salah juga sih, mengingat skill damage-nya ini kan ditingkatkan 5% ya kalau pakai wedge. Betul? Tapi menurut gue pribadi ya, dalam pertarungan open field nih teman-teman, tidak serta-merta skill damage kalian yang tinggi akan menghasilkan hasil yang maksimal. Karena buat gue pribadi, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan di dalam open field. Dan bukan cuma masalah damage kalian, ada faktor-faktor lain, seperti contohnya movement speed, lalu juga kapasitas troop, dan segala macam lainnya yang akan gue bahas di video selanjutnya. Jadi balik lagi ke penggunaan formasi triple-line. Menurut gue pribadi ya, Untuk commander-commander skill damage yang larinya lamban, macam archer, kayak Bodhika ini, ataupun macam infantry, kayak mungkin Scipio, Harald, Guan Yu. Mungkin mereka bisa menggunakan formasi triple-line ketika dalam situasi-situasi tertentu. Contohnya, misalkan menghadapi musuh-musuh yang banyak via P18-nya, supaya kalian bisa maju mundur ke Benak, mungkin kalian bisa menggunakan triple-line. Ataupun dalam pertarungan macam ruin dan altar, yang memang jalannya jauh ya teman-temannya ya. Jadi, mungkin bisa menggunakan triple-line. Dan, dan kalau misalkan, ini menurut gue lagi ya, misalkan triple-line kalian, itu ternyata cukup hoki, mendapatkan all damage, karena kan all damage ini menurut gue pribadi, adalah buff yang paling dicari di armament ya teman-temannya. Dan akan gue bahas lagi ini di video selanjutnya. Kalau misalkan triple-line kalian cukup hoki, mendapatkan all damage yang cukup tinggi, maka sebenarnya triple-line ini bisa digunakan sebagai formasi untuk open field kalian. Lalu, kita akan masuk ke ide kreatif yang ketiga, yakni dengan menggunakan formasi hollow ya teman-teman. Nah, mungkin formasi hollow ini banyak digunakan bagi mereka-mereka yang banyak commander tankernya, macam pakal, ataupun Richard, dan sejenisnya ya teman-teman ya, yang memang commander defensive. Tapi buat gue pribadi, commander hollow ini itu juga mungkin bisa digunakan sebagai opsi alternatif, yang pertama, yang pertama nih, bagi mereka-mereka yang mempunyai counter attack cukup tinggi. Contohnya adalah, contohnya adalah, di Archer, itu ada Henry dan Nebu teman-teman. Henry ini mempunyai skill damage tentu saja, yang sangat sakit, tapi, tapi, dia itu juga mempunyai counter attack yang sangat tinggi, yakni 30%. Hal yang sama juga terjadi pada Nebu teman-teman. Nebu, mana Nebu gue? Ini, dimana Nebu-nya juga mempunyai skill damage ya, sakit, tentu saja sakit 1500 dan ini area, tapi, dia juga mempunyai counter attack yang tinggi, 30%. Dan kalau digabungkan keduanya, kira-kira mereka mempunyai kombinasi counter attack itu sekitar 60%. Nah, gue ingatkan sekali lagi, counter attack ini baru bisa berjalan, ada efeknya ya, kalau misalkan kalian dikebukin. Jadi, kalian harus ditual dulu, baru bisa merasakan efek counter attack yang sangat tinggi ini. Jadi, artinya, formasi hollow, atau formasi yang mengurangi all damage 2%, itu bisa digunakan di jenis-jenis commander yang macam ini, teman-teman. Sangat-sangat pas menurut gue ya, dan ini sudah gue praktekan juga di beberapa klien joki gue, kayak Mamina, terus Antikrude, yang memang mempunyai commander archer seperti ini, teman-teman. Dan mungkin, buat mereka-mereka yang hobi untuk counter rally pakai Henry Nebu, ya, menurut gue pribadi, mungkin akan lebih cocok menggunakan formasi ini, dibandingkan dengan formasi wages, skill damage. Mungkin ya, menurut gue ya, karena kan counter attack biasanya cenderung akan diswarm, teman-teman. dan sakitnya itu bukan dari skillnya kalau menurut gue, tapi dari counter attacknya. Jadi akan cocok menggunakan ini, setidaknya kalian akan bertahan lebih lama lah kalau diswarm. Nah, itu tadi adalah ide kreatif ketiga dengan menggunakan formasi hollow. Nah, lalu ide kreatif berikutnya, atau ide kreatif keempat, dan masih menggunakan formasi ini adalah, jika, menurut gue ya, jika kalian itu mendapatkan armament yang cukup bagus untuk formasi hollow ini, ya teman-teman ya, maka menurut gue juga, menurut gue juga, komentar-komentar skill damage kalian, sebenarnya, itu bisa switch dari wedge ke hollow. Sekali lagi, kalau armament hollow kalian ternyata cukup hoki dan mendapatkan buff-buff yang cukup bagus, terutama ultimate damage ya teman-teman, maka kalian bisa menggunakan hollow sebagai opsi alternatif formation kalian, dibandingkan dengan wedge. Kenapa? Karena pengalaman gue, ini pengalaman gue ya teman-teman, jujur aja di semua akun, gue akan mengutamakan untuk mencari armament wedge. Mau dari kotak, dari mana, semua akan difokuskan ke wedge dulu. Tapi entah bagaimana, selama gue judi armament dari awal kali update hingga detik ini, kebanyakan buff wedge gue, justru dalam tanda kutip, sampah teman-teman. Sampah. memang ada beberapa yang bagus, tapi tidak sebanding dengan jumlah judi yang gue gunakan untuk armament wedge tersebut. justru armament-armament jenis formasi lain, macam triple line dan juga hollow ya, yang notabene-nya sangat jarang gue judikan, dan kalaupun dapet itu paling dari gacha ya teman-teman ya, yang dari travel ini ataupun dari dispatch ya teman-teman ya, itu justru buff-nya jauh lebih bagus. Ya, gue nggak tau ya kalau dari sisi spender, karena kan kalau spender itu biasanya top up dan dapet kotak. Tapi kalau gue yang tidak pernah top up kotak, biasanya ketika gue mencari wedge, itu sangat busuk. Dan justru buff-buff hollow dan triple line gue yang dalam tanda kutip lebih bagus. Nah, kalau misalkan buff kalian lebih bagus, terutama di hollow, kalian bisa menggunakan itu sebagai opsi alternatif dari wedge kalian, untuk open field, untuk rally, dan segala macam hal lainnya. Bahkan untuk canyon sekalipun ya teman-teman. Bahkan sebenarnya ya teman-teman ya, bahkan sebenarnya tingkat all damage itu berada di atas tingkat skill damage dari sisi buff. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa buka dari sisi tag kvk ya teman-teman. Tag all damage itu salah satu tag yang paling mahal di dalam kvk, dan berada di posisi terakhir-terakhir. Nih, kalian bisa lihat. Nih, wajah belum kebuka. Ini all damage. Cuman memang pada pengaplikasian deformation, kalau ini kan increase damage deal. Jadi damage yang kita timbulkan. Kalau yang dari sisi formasi adalah mengurangi damage yang diterima. Serupa tapi tak sama, cuman ya sama-sama all damage teman-teman. Jadi memang all damage itu secara buff, menurut gue, itu di atas dari skill damage. Cuman permasalahannya adalah all damage ini memang cuma 2% ya. Kalau skill damage kan 5%. Jadi secara visual mungkin banyak player yang menganggap ya, gue mendingan mengambil skill damage 5%. Karena kan ya pertama banyak player yang memang mungkin bukil ya, nyari kill. Tambah sakit. Tapi secara fungsi dan kegunaan, menurut gue ya sama-sama bagus. Bahkan all damage itu buffnya tingkatannya di atas skill damage sebenarnya. Kalau skill damage cuma skill damage. All damage itu semua. Skill damage kek, normal attack kek, counter attack kek. Semua pokoknya ditingkatkan. Jadi itulah dasar kenapa menurut gue ya formasi hollow yang mengurangi all damage 2% itu bisa jadi opsi alternatif bagi mereka-mereka commander yang menggunakan formasi wage teman-teman. Kayak gitu. Lalu yang terakhir, ini merupakan ide gue yang setujurnya belum sempat gue uji coba secara langsung. Dan mudah-mudahan di dalam kvk nanti gue bisa mengaplikasikannya dengan baik. Cuman, cuman, menurut gue pribadi ya, ini efeknya cukup luar biasa sih. Adalah dengan mengaplikasikan formasi ekselon, ekselon ya teman-teman ya, pada Zenobia. Ekselon pada Zenobia. Kalian gak salah denger. Ekselon pada Zenobia. Tapi, tapi Zenobia disini, ketika menggunakan formasi ekselon, itu bukan sebagai garison. Tapi sebagai commander support, ketika kalian rally-rally pass. Dengar sekali lagi. Ekselon digunakan pada Zenobia bukan ketika kalian jadi garison, tapi jadi support ketika rally-rally pass. Kenapa? Karena gini gue jelaskan. Ekselon itu, formasinya akan menambahkan buff persentase. Buff persentase sebesar 1,2 kepada teman-teman di sekitar kalian. Dengan maksimal penambahannya adalah sebesar 5%. Jadi misalkan, misalkan, kayak, kita contohnya dari Johan aja, karena Johan itu yang paling gampang buat dicontohin. Johan ini, buff-nya, ada dua teman-teman. Pertama adalah menambahkan damage, secara persentase. Yang kedua adalah menambahkan rage, bukan persentase. Nah, ketika kalian menggunakan Ekselon, maka yang ditingkatkan itu hanya yang ini, yang 5%. Karena, sekali lagi, penjelasannya yang ditingkatkan hanyalah yang buff persentase. Sebesar 1,2. Jadi 5 x 1,2 adalah jadi 6%. Atau naik 1%. Kalau rage-nya, nggak naik. Nah, sedangkan Zenobia. Zenobia, ketika kalian gunakan dia sebagai commander support untuk men-support rally, ataupun apapun itu, ketika rally-rally pass. Lihat buff-nya. Buff-nya adalah, pertama, dia bisa healing. Healing jelas tidak akan efek ya, dengan formasi Ekselon. Tapi, semua commander yang terkena efek healing-nya itu, akan meningkat health-nya sebesar 50%, dan juga damage sebesar 30%. Nah, ini yang membuat gue sangat tertarik dengan formasi Ekselon untuk digunakan di Zenobia. Bayangkan, 50% x 1,2. Hasilnya berapa? Jadi 60%. Cuman, sayangnya karena Ekselon hanya maksimal 5%, jadinya peningkatannya maksimal di 55%. Untuk dari sisi health. All damage, increase damage. Ya, 30% dikali 1,2. Hasilnya berapa? 36%. Maksimal 5% sekali lagi. Jadi, dia mentok di 35%. bayangkan, bayangkan, Zenobia sebagai support, ya, Zenobia sebagai support, dan bisa meningkatkan entah rally kalian, apapun itu ya, sebesar 55% plus 35%. Dan sekali lagi, Zenobia ini punya talent support. Jadi, race-nya pasti cepat. Dan support yang gue maksud di sini adalah macam kayak, kalau kalian ke kingdom-kindom besar, biasanya tuh kalau misalkan lagi rally-rally pass, dan segala macam commenter support lainnya. Cuman, bayangkan aja, kalau misalkan pakai echelon. Nambahnya gede banget. Dan ini adalah dua buff terpenting yang biasanya, jadi, fokus orang di dalam rally atau penggarison. Health dan damage. Nah, mungkin ini nanti, mudah-mudahan bisa diujuk coba. Dan mungkin kalian bisa mengaplikasikannya juga, di dalam kafika-fika kalian. Dan karena khusus yang ini, gue belum mau dicoba, mungkin kalian bisa kasih komen di bawah, tentang hasilnya ya. Gue penasaran. Kalau memang betul bisa, ini luar biasa sih, pakai echelon. Kayak gitu. Oke, jadi sekian dari gue untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Memang formasi-formasi yang gue beritahukan tadi adalah, bentuk pengaplikasian yang anti mainstream, yang bukan umum. Kalau misalkan kalian ada rasa tidak setuju, atau misalkan rasa ide gue terlalu gila, kalian bisa tinggalkan komen di bawah, nanti kita bisa diskusi secara lebih lanjut ya. Oke, jadi sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Goodbye.